assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan praktek untuk install Windows 10 Pro 64 bit ya di laptop Lenovo ideapad 330 langkah yang pertama masukkan driver Windowsnya ke DVD roomnya kemudian restart komputernya atau laptopnya dan tunggu hingga ngerestart dulu ya Nah kemudian kita tekan F2 nanti untuk masuk ke bootingnya nah ini F2 untuk Lenovo itu ada di F2 maka dia akan masuk ke menu boot Nah kalian pilih menu boot arahkan ke bawah kemudian pada angka satunya ganti dengan DVD RW ya bootingnya untuk menaik turunkan itu tekan F5 atau F6 F5 itu untuk menurunkan F6 itu menaikkan kemudian tekan F10 untuk menyimpan kita tekan yes atau enter nanti akan muncul press anikei kalian pencet tombol apa saja ini ngerestart ya Nah tekan tombol apa saja sembarang kita tunggu prosesnya nanti masuk ke menu penginstalan jangan lupa ya sebelum kalian install ulang jangan lupa file nya di backup dulu khususnya yang ada di bagian C yang ada di download dokumen itu silahkan di backup terlebih dahulu dengan cara di copy paste ya nah ini sudah mulai masuk ke menu installnya ya pada bahasa atau language pilih yang Inggris time and currency formatnya saya pilih yang Indonesia oke kita tekan tombol next install now kita centang kita pilih next nah silahkan pilih custom install ya yang ini ya yang bawah ya nah yang C kita pilih yang C disini di tempat saya itu yang drive partition 2 kita klik yang ini kemudian kita format kita format kita yes nah jika sudah kita next nah kita tunggu copying windows ini atau instalasi windowsnya ini sampai selesai ya udah udah jika nanti jika sampai proses ini kalian tinggal diamkan saja laptopnya nanti kalau ada pilihan menu next kita tinggal pilih next karena ini tinggal tunggu proses instalasinya selesai yang paling lama biasanya yang disini yang di nomor 2 ini tahni terima kasih for installation Terima kasih